Intro Halo, aku Nail Ali Aku mau ngejelasin buku terbaru aku Things and Thoughts I Drew When I Was Born Jadi, buku ini itu adalah art book Dimana art book itu lebih berisi karya-karya aku di dalam satu buku Nah, jadi seperti judulnya Aku ngegambar ini dan ngebikin buku ini pas aku lagi bosen Jadi misalkan aku kalau lagi bosen tuh biasanya Aduh, tiba-tiba kepikiran nih ada ide apa, membuat gambar apa, mau nulis apa Entah kenapa kalau lagi bosen tuh malah tiba-tiba cling dapet ide gitu Kayak lebih kayak spontanitas aja gitu Nah, bedanya buku ini sama buku aku yang sebelumnya itu Stories for Inny Days Kalau Stories for Inny Days itu tuh lebih kayak Apa ya Lebih kayak short story, sekumpulan cerita pendek gitu Kayak menceritakan seseorang yang menceritakan tentang hidupnya atau apa gitu Lebih kayak yang warm, lebih yang hangat-hangat gitu Kalau ini tuh lebih kayak art book Seperti dilihat warna-warnanya juga yang cerah-cerah, pastel-pastel gitu Kan, yang girly-girly Terus ini tuh kayak gambarnya itu lebih kayak Gak yang bertema tertentu sih Lebih kayak hal-hal yang random aja gitu Di pikiran aku, aduh lagi bosen Terus tiba-tiba, aduh ada apa gitu loh Ya udah aku tulis aja, aku gambar aja gitu loh Ya biar gak bosan gitu loh Karena menurut aku gambar itu salah satu penghilang bosan yang paling Yang paling manjur buat aku sih Di dalam ini aku tulis Welcome to the randomness of my mind Jadi emang bener-bener hal-hal random yang ada di pikiran aku aja gitu loh Bukunya ini ada full color semuanya pastinya ya Ada 160 halaman Terus berwarna Terus eme Ini tuh hardcover Tuh, lihat Kan Terus warnanya pink Terus eme Selain itu dilengkapin juga sama jacketnya Jadi ada jacketnya untuk mempercantik dan melindungi si bukunya Terus Disini juga Ada bonusnya loh Ada stikernya Jadi di setiap buku udah ada stikernya yang kalian bisa pakai untuk tempel-tempel di bukunya pak Atau dimanapun bisa terserah kalian Nah buku ini sih diharapinnya kayak Walaupun judulnya Dan karya ini dibikin pas lagi bosen Pastinya aku pengen bikin buku ini buat nemenin kalian kalo kalian lagi bosan juga Untuk ngilangin rasa bosan kalian gitu Jadi walaupun judulnya bosan Tapi gak boleh ngebosenin gitu Tadah Ta da